Oh saya tahu nih pak, kenapa yang induknya itu lebih istimewa dibandingin sama-sama mutasi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, ketemu lagi di channel youtube Herman Kaktus Nah di video kali ini kita lihat koleksian lidah mertua di tempat Pak Herman Kaktus yuk Tonton terus videonya, jangan lupa subscribe, terima kasih Di video kali ini kita sharing lagi yuk Di GH Pak Herman ini kita pengen lihat ada lidah mertua atau sansifera tripas ciata koleksian apa aja Yang Pak Herman punya ya Pak ya Boleh yang saya jadi koleksian ya Ya nanti kasih alasannya kenapa sih Bapak itu dijadiin koleksian buat Bapak gitu ya Pak ya Bukan karena harganya yang murah atau mahal ya Pak ya Ya boleh kita mulai ya Pak ya Yang ini ada apa nih Pak ini Filipin honey ya yang dari honey ini Kenapa saya jadiin koleksian dia karena dia udah bener emang cakep banget ya ini kuningnya udah bener jadi banget Tambahin anaknya juga Oh anaknya udah Ini yang kelihatan aja udah ada tiga ya Pak ya Iya ini nyelip nih satu Ya teman-teman ini ada golden Filipin ya Pak Nah ini di tempatnya Pak Herman kenapa dijadikan koleksi nih teman-teman Selain warnanya dia kuningnya udah jadi banget udah ngejreng Ini termasuk yang mutasian ya Pak ya Ya itu sebenarnya yang mutasi ya Filipin honey yang mutasi Nah ini yang Filipin yang golden Filipin yang teman-teman yang udah mutasi ya Warna kuningnya juga udah ngejreng banget Terus dari tatanan daunnya juga rapih banget cakep Nah dia juga udah ada anaknya nih teman-teman ya Tiga ya Nah di antara yang lain sih sebenarnya banyak yang Filipin ya Cuman yang ini aja yang Pak Herman jadiin koleksi ya teman-teman ya Nah ini untuk perbedaannya teman-teman Perbedaannya Kelihatan Kelihatan Oh jadi ya kalau yang ini nih teman-teman Jadi warna kuningnya tuh masih agak ada keijau-ijauan ya Nah kalau yang ini tuh warna kuningnya tuh udah jadi banget nih teman-teman Kayak warna hijau stabilo atau kuning stabilo ya Pak ya Iya Nah kalau untuk warna udah jadi seperti ini Tatanannya udah cantik seperti ini Harga juga sudah beda ya teman-teman ya Ini kita yang ini juga Bahas yang Filipin aja dulu Cuman ini bukan yang saya koleksi ya Ya ini yang biasa Nah ini perbedaannya Filipin yang mutasi sama yang enggak ya Perbedaannya Nah ini perbedaan Filipin yang biasa sama yang mutasi Ya Nah kalau yang ini teman-teman ini yang Filipin yang biasa ya Ini yang Filipin yang biasa aja Untuk ke mutasi yang ini dia tetap sudah beda ya Pak ya Ini sudah beda nih teman-teman Ini yang Filipin Terus kan ini yang mutasinya Nah ini kita sama-sama mutasi Yang ini kan sama-sama Filipin ya teman-teman ya Golden Filipin sebenarnya dua-duanya Pak ya Sudah mutasian ya Tapi tetap warnanya masih menang yang ini ya teman-teman ya Makanya saya jadiin koleksi Makanya ini jadiin koleksi sama Pak Herman Karena untuk dapat barang seperti ini itu agak lumayan Ini supaya agak susah ya Agak susah ya teman-teman ya Untuk dapetin warna sampai sengaja jereng ini Tatanan daunnya rapi Terus anaknya udah banyak Ini yang di luar aja yang kelihatan udah tiga Tapi untuk di dalamnya udah ada lagi Pak Ya kemungkinan ada Ini kalau seandainya nih Pak Ada yang nanya harganya ini Segini ini kena berapa nih Pak Ini jangan bicara mahal atau apa ya Soalnya ini bener ini terus terang Ini emang kualitas di tanemannya Kalau misalnya harga standarnya Saya kayak yang ukuran begini Ini saya jual di harga Rp175 Tapi kalau ini saya udah hargain Rp350 Hampir beda setengahnya ya Pak Dua kali lipatnya ya Dua kali lipat ya teman-teman ya Sebenernya kalau ada yang mau Walaupun koleksinya dijual juga Tetap Tetap dijual ya Pak ya Kalah ya Pak sama uang ya Pak Nah ini teman-teman ya Kalau teman-teman ada yang suka Naksir nih mau yang mau samaan juga Koleksinya sama Pak Herman Nanti saya cantumkan nomor WN-nya di deskripsi ya Ada apa lagi Pak? Kita lari ya ke yang honey aja dulu ya Kalau ini ID-nya pasti udah gak asing lagi ya teman-teman ya Ini namanya Wendy siapa? Nah boleh kasih alasan lagi Pak Kenapa ini jadikan koleksi buat Bapak? Satu yang saya ininya pertama besar ya Kalau ini udah besar banget jumbo Ini di pot yoga 15 diameter 15 15 aja daunnya udah ngelebihin dari bibir-bibir potnya ya Pak ya Sudah udah jauh Terus Tatanan daunnya Dari tatanan daunnya ini yang saya suka ya Nah ini untuk perbedaannya Dari warnanya pun Ini lebih Lebih agak ke putih ya Pak? Enggak kuning justru Soalnya ini kan yang kuning Kalau yang white-nya itu beda lagi Yang golden Golden Wendy's-nya beda lagi ya Yang putih Kalau ini yang kuning ya Kita setarin namanya kuning Nah ini warnanya kurang Kalau ini Warnanya Sebenarnya yang bikin Wendy's ini cakep Dia sebenarnya melintirnya tuh Dia masih di bawah gitu Pak Yang puter daunnya ya Kalau dia sampai ada yang naik ke atas Sebenarnya mengurangi keindahan sebenarnya Pak ya Iya Ini teman-teman ya Ini Ini masuknya golden Wendy's apa Wendy's aja nih Pak? Golden Wendy's Ini yang golden Wendy's ya teman-teman ya Di pot 15 Cuman daunnya ini udah ngelebihin dari potnya ya teman-teman ya Dari warna tatanan daunnya Untuk Wendy's segini rapi banget nih teman-teman ya Ini dia anak satu ya Pak? Iya anak satu Itu kalau sampai ada yang mau nih Pak? Dibuka harga berapa Pak? Kalau ini makanya tadi Udah pokoknya jangan bicara mahal ya Ini saya buka di harga Rp 475 Rp 475 Iya Beda dengan yang ini ya Kalau ini yang dia harga Rp 275 Rp 275 ya Iya Ini dari ukurannya aja udah beda ya Ukurannya ini yang udah besar Warna juga udah cakep Anaknya udah besar ya Ini kenapa anaknya belum dipisah nih Pak? Kalau tripas ciata itu Kalau masih kecil kenapa saya selalu Motongnya udah besar Karena dia rentan Kalau tripas ciata ya Beda lagi sama yang sanse daun tebal ya Dia kadang-kadang kecil udah pada dipisah Karena dia kuat Kalau ini lebih rentan ya Makanya biarin aja dia besar dulu Perkiraan udah daun 6 Untuk ini baru Beda-beda lagi ya Sama petani yang udah bisa Emang bener Dia ngatasinnya Dia bisa ngatasinnya Dia kadang kayak daun baru Kecil aja udah Main penggel-penggel aja dia Oh gitu ya Cantik ya teman-teman ya Boleh Pak ada apa lagi? Wah ini menarik sekali ya Pak Walaupun hijau Dia punya daya tarik tersendiri ya Pak ya Iya Ini sebenarnya emang Saya lagi mau Disusun dulu ya Ini Cuman ini belum saya susun Ini dia biar begini Biar kayak bintang gitu ya Pak? Biar kayak bintang Yang dia tinggal ngurus sedikit doang sih Tinggal saya ini Indik sedikit doang Dia udah jadi nanti Ini Ini apa nih Pak? Ini Kalau disini sih Pada terkenalnya Yang gesture itu ya Cuman ini namanya Yang honey crested Yang honey crested ya teman-teman ya Ini sebenarnya Kalau emang udah ditata Si daunnya Dia lebih kayak jari Atau kayak bintang gitu Paya rapi ya Dilih disusun Dilihat dari atas ya Iya Dia hijau pekat nih teman-teman ya Tapi ini Termasuk Barang koleksian sih Pak ya Iya Satu Emang dia harganya Emang agak Agak lumayan Emang Ditambahin Emang harganya lumayan Terus saya ini Udah masuknya yang induk Di dalam Di dalamnya udah ada Anaknya yang calon-calon Anaknya itu udah ada Pas saya bongkar itu Kurang lebih Kayak tiga Anaknya Tiga anaknya tuh Teman-teman ya Ini potnya lebih besar Dari yang Tadi digunain Wendy's Amai yang Filipin ya Pak ya Kalau ini 18 Pot 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 Yogap 18 Ini kalau Untuk Tripas Kalau Saya sih ya Saya lebih sukanya Pakai Yogap Karena Kelihatan dia tuh Kelihatan Gagah Gagah gitu Tanemannya ya Pak ya Nah ini untuk Tanaman sebagus Dan Secantik ini Di harga berapa nih Pak Kalau ada yang mau Pak Ini Harga Satu juta Harganya Satu juta ya Ada yang Versi ini ya Enggak Pak Yang Maksudnya yang Ekonomis Ada Nah Tapi ini Kalau udah Ngeliat yang besar Itu Kayaknya ngeliat kecil ini Kayaknya kurang menarik ya Pak Iya Masih berantakan Dia perlu disusun Yang ini Kesini Buru Disusun Kesini Disusun Yang ini Ditarik Kesini Pakai Ini aja Sedotan yang boba Itu Cuman yang agak panjang Cari Nanti dia Dijepit Kiri Kanan Dijepit Dijepit Sama sedotan Terus Yang dipakai Apa tuh Kawat bonsai Biar rapi ya Susunan Kalau kawat bonsai Itu kan lembut Jadi dia Nggak ngelukai daun Tapi intinya Kalau Emang ada yang mau Jual ya Pak Jual Pokoknya semua dijual Semua ya teman-teman Walaupun koleksian juga Kalau teman-teman Ada yang suka Ada yang mau samaannya Itu kata Pak Herman Walaupun koleksian Disayang-sayang Tetap ya Kalau ada yang mau Dijual ya Kalau berani 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 Cocok sama harganya Suka matanamannya Akhirnya kalah juga Teman-teman Ya Soalnya kan saya kan Pedagang Bukan kolektor Maksudnya Pak Iya Bukan Pedagang Kalau yang ini Yang di harga 300 300 ribu ya Teman-teman Ini Ini di pot Diameter berapa 12 Ini di pot 12 ya Udah Termasuk agak Lalu banyak besar Teman-teman Ini udah besar Ada kok Yang harga 100 ribu pun ada Cuman ya Ya Lihat aja Kehadirannya Kehadiran barangnya Gitu Ada apa lagi nih Pak Lanjut Ini kayak yang Hani Udah selesai Kita yang ke Futura Nah ini teman-teman Si cantik yang hijau ya Hijau yang bikin Mata sakit nih Pak Sakit karena Kantongnya pengen beli Udah banyak Yang nego Cuman ya Masih gagal ya Waktu saat itu Terakhir nego Orang Tapi ini pada belum keluar ya Yang ini Satu Dua Disini ada lagi Itu cuman mau Keluar-keluar sedikit Cuman belum ini Ini bakalan ada Disini Itu berarti Kalau ditotalin Anaknya ada berapa Pak Jadi delapan Wow Anaknya delapan tuh Teman-teman Banyak anak Banyak rejeki ya Iya Benar Ini yang ID-nya Apa nih Pak Whitney Kalau ini Yaudah Keunikannya gitu Anaknya aja Lapan Anaknya lapan ya Tapi sih yang Bikin unik juga Dia anaknya itu Hampir sama induknya Hampir kayak Ini nih Pak ya Iya Hampir Apa ya Seumuran ya Hampir sama tuh Induknya Induknya tuh Anaknya kelilingan Kayaknya Kayak hampir sepantaran gitu ya Ya justru Induk malah Kalau dibilang induk Malah besar yang ini ya Nah 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 ini teman-teman Ada dua Whitney Ini ya Ini malah besar yang ini ya Tuh Nah Nah ini yang Induk nih teman-teman Ini Ini besar banget ya Jumbo ya Namanya juga induk ya Ini anak berapa nih Pak Ini tiga anaknya Kalau yang ini Anak tiga Ini di pot Diameter berapa Pak Yang ini di Diameter 19 19 Cuman beda 1 cm Sama yang Honeycrested itu Ini kalau yang belakangnya Kayaknya gede banget nih Pak Kalau yang ini Emang bener ini Ngangkatnya juga Lumayan berat Diameter 25 ini Untuk Pot yoga Ya teman-teman Untuk diameter 25 itu Udah Bagi kita sih ya Karena biasa mainan pot kecil ya Iya Itu udah Gede banget ya Pak Gede banget ini Biasa mainan pot 8, 5, 10 Iya Tiba-tiba Pot 25 kayak gini Agak berat juga Ngangkatnya kaget Iya Nah ini nih Pak Kalau kemarin kan Sebelum yang Babonnya satunya tuh Iya Kan sekarang anaknya udah 8 tuh Pak Iya Kalau Bicara harga lagi Pak Genda berapa itu Kalau Ini kemarin Sempat ada yang nego Di harga 2 juta Orangnya Orangnya nego Cuman saya belum kasih Kalau sekarang Ada dong Anaknya 8 Berarti Ini udah semakin jauh lagi Saya Pasti Harga Nah kalau yang ini nih Pak Yang induk yang gede ini Jadi kadang-kadang kan Orang bilang gini ya Kalau yang ini ya Nanti dulu Kalau ini kan kadang-kadang Orang bilang Kemalan Sekarang gini aja Cari barang yang seperti ini Gitu Ini Ini soalnya bukan hasil Ditempel-tempel Kalau ini murni Alam Alam ini Anaknya Udah emang ini murni Bukan ditempel-tempel Beda ya Kalau nyari yang Enggak benar-benar emang Plasteran Nah teman-teman Untuk Lihat Lebih deket lagi nih Pak ya Ini kan ini barangnya ya Cantik banget nih teman-teman ya Tuh Anaknya Jadi jangan dihitung Harga pertunggal ya Kalau harga pertunggal itu kan Emang gak ada seninya Kalau ini seni Orang mau mecahnya aja Pasti sayang Kalau benar-benar kolektor Pasti sayang Justru sama dia Justru potnya pasti Dibesarin lagi Nah itu Berarti kalau sekarang Kalau ada yang mau Dia harga berapa tuh Pak? Kalau ini saya Saya minta ini yang 2,8 Sekarang Nah Kalau yang ini nih Pak Kalau Whitney-nya yang ini Kalau yang ini mah Namanya masih Cuman masih begini ya Beda sama yang itu Kalau ini palingan saya Kasih di 1,2 1,2 ya teman-teman ya Iya Bisa nego dikit Oh boleh-boleh Katanya boleh nego Teman-temannya Kalau emang udah naksir Mata-temannya ya Oke Pak Next Ada yang apa lagi Nah ini nih Cantik banget nih coraknya nih Pak Iya ini yang Munsen mutasi Munsen mutasi ya teman-temannya Ini potnya juga besar banget Sama Pak yang 25 cm ya Iya 25 cm Ini sama di pot 25 cm Ini 5 anaknya Anaknya 5 cm Cuman bisa muterin induknya gitu ya Pak Muter di induk Nah teman-teman ini kan Munsen mutasi Dan selama ini yang kita tahu Munsen itu kan yang Cuman putih polos ya Cuman nanti di video next Next lagi Kita buatkan videonya Itu yang termasuk yang ke munsen itu Kecantikan dari munsen itu Kita ada apa aja ya Pak Ini kenapa di tempat Bapak Munsen yang ini Mutasi yang ini Kenapa dijadiin koleksi Pak Yang ini karena dari induknya ya Mungkin Nggak bisa saya bahas sekarang Karena ini ada pembahasannya Nanti di khusus yang munsen aja Khusus Tripas Ciata Munsen Nanti ada Nah ini pokok induknya Oh berarti dia istimewa di induknya ya Pak ya Istimewa banget di induknya ini Ini bener istimewa Nah itu kalau kita bicara harga nih Pak Kalau ini karena Yang udah istimewa di induk ya Ini saya minta yang 2,5 2,5 juta ya teman-teman ya Nah kalau ada yang bertanya Kadang kesini Tanaman seharga segitu Emang ada yang mau beli Nah kita bilang Kalau namanya hobi itu teman-teman Emang sih uang nomor satu Kita harus lihat dulu nominalnya teman-teman ya Cuman yang namanya hobi Orang suka itu Kadang nominal itu sebenarnya Bukan suatu ini ya Pak ya Bukan suatu Apa sih sebut Masalah apa ya Nah Nah ini yang munsen mutasi juga yang satunya ya Pak Iya Kegiatan gak? Oh saya tahu nih Pak Kenapa yang induknya itu Lebih istimewa dibandingin Ini sama-sama mutasi ya Iya sama-sama mutasi Cuman yang sana itu Untuk motif tengah Motif tengah ya Ya udah ketahuan Kita bahasnya nanti apa ya Iya nanti bahasnya Makanya Kenapa Kalau orang pasti kaget Muntan mutasi sampai seharga segini Cuman sekedar anak lima Kenapa bisa sampai dua setengah Nah ini Kedepannya saya yakin Ini induknya bakal bagus Bakal menghasilkan bagus Menghasilkan anak yang bagus ya Pak? Iya saya yakin Saya yakin ada Seukuran Seukuran segini Nanti dia menghasilkan Anaknya Pasti saya yakin Ada yang bagus Menghasilkan anaknya Seukuran segini Yang harga satu juta Itu Ini yang pakai Saya minta harga tinggi Iya Saya minta harga tinggi Karena induknya Nah kalau yang ini Yang Musen mutasi yang ini Ini juga termasuknya induk Cuman dia belum Belum Ada anak Belum ada anaknya Udah masukin Nah beda Nah ini kalau yang ini nih Pak Harga yang ini Berapa nih Pak? Kalau ini mah cuman Di harga 600 Oh 600 ribu Tapi ini udah besar loh Teman-teman ya Ya udah besar ini Tinggal nunggu Anak aja Tinggal nunggu Tinggal nunggu waktu Cantik ya Kita lanjut lagi Mas yang di Futura Wah ini Cantik banget nih Pak Anaknya ya Iya Ini anaknya Makanya dia masuk Ke koleksian saya Yang Ini agak jarang ya Gold flame kayak begini Mutasian kayak begini Oh ini yang Golden flame ya Pak ya Nah ini yang bikin dia Cantik dan menarik Ini disini Anaknya yang bermutasi Gini Pak ya Iya Anaknya Anaknya yang bikin Saya suka Anaknya Ini kenapa Saya belum bisa Misahin kayak segini Walaupun udah besar ya Karena dia Ijo nya ini sedikit Ini yang bikin Saya agak ngeri ya Soalnya ngepul Ijo nya udah gak dapetin Sama sekali Nah ijo nya ya Nah ijo nya ya Nah ijo nya yang bikin Uniknya ini Dia mutasinya Emang daunnya Emang udah gak ada Liss Bener Ijo Apa ijo nya ya Corknya ya Di bawah nih ya Daun bawah masih ada kan Kayak begininya nih Iya Sama sekali dia Full-full udah begini Justru takut ini Iya Jadi daunnya dia Udah ngepul kuning ya Pak ya Iya Jadi Walaupun ini saya agak-agak ngeri Walaupun di bawah ada ijo ya Ini agak Amah yang petani sih Saya udah Ini juga kan Saya udah Coba bertanya ya Katanya sih bisa itu Karena masih ada ijo Di bawah Cuman Ya tetep Masih takut ya Pak Iya saya masih agak ngeri Ini Aduh tiba-tiba sebulan Lonyot kan Aduh Udah di tungguin ya Pak Iya Lebih Lebih baik nanti Ini justru yang saya korbanin Induknya Induknya justru yang saya Potong Ini Nah ini teman-teman Kenapa golden flame ini Dijadikan koleksian Nama Pak Herman Karena udah kelihatan Anaknya Berbeda nih Mutasinya udah full kuning Berarti dia Termasuk induk yang bagus ya Pak Karena menghasilkan Anak yang bagus gitu ya Pak Ya Nah Kalau untuk Jenis Tripas cetak Kayak begini Teman-teman Kalau induknya itu Udah menghasilkan Anak yang bagus Pasti induknya itu Kadang gak Gak dijual ya Pak Ya Kadang-kadang gak dijual Karena menghasilkan Menghasilkan yang bagus Terus ya Kadang-kadang Biasa kalau petani-petani Ditaruh diumpetin Nama dia Entah dimana Nah Kalau bicara harga nih Pak Walaupun koleksian Segini nih Ini teman-teman ya Kita puter ya Induknya ini Ini kalau Bicara harga nih Pak Ini berapa Pak Ini sayang harganya yang murah kok 450 Nah ini 450 ya teman-teman ya Kalau yang induk biasa sih Biasanya di kita itu Dimulai dari Harga 175 juga Udah ada gitu kan Kalau mau bicara yang anakan juga Yang masih di harga 35 ribu Juga ada ya teman-teman ya Nah ini tadi berapa Pak Ini 450 450 ribu nih teman-teman ya Ini mahal ya Ini mahal Anaknya Karena kan gak semua Gak semua Golden flame bisa begini nih teman-teman ya Oke Jadi kita bilang ini mahal 450 Berarti ini bukan sekedar gold flame ya Pak ya Nah ini namanya gold flame istimewa teman-teman ya Terus ada apa lagi Pak Yang dari Lorenti Nah dari Lorenti ya teman-teman ya Lorenti itu yang Biasa yang daunnya panjang ya Kalau yang Lorenti Yaudah emang setunggal-tunggalnya ini Yang Yang bikin Unik Gitu Nah dia Daunnya juga emang kuningnya cakep banget sih Pak ya Untuk jenis yang ini ya Ya kalau daun mah emang Sebenarnya kayak ini sih Sebenarnya normalnya ya Kebetulan saya Emang forest catnya udah Abis Kemarin masih ada Ini apa nih Pak idinya Pak California atau forest cat California atau forest cat ya Nah ini yang istimewanya kenapa nih Pak Jadi koleksian Ini kalau dari warna Emang ya sedikit Emang agak cakep banget warnanya Cuman udah kalau warna Enggak usah dibahas Yang justru yang dibahasnya ini Emang harus dibuka Dibuka dibongkar Cuman kan kalau ini Enggak mungkin lah saya bongkar Saya kan cuma sekedar konten Kecuali emang ada orang beli Mau ini Keunikannya ini Satu rimpang Dua taneman Ibaratnya double head Oh double head Ya kalau ibaratnya gini nih teman-teman ya Takutnya kan kita Kayak saya aja nih Kayak rimpang kayak gitu kan baru Baru denger ya Kalau rimpang itu Maksudnya kalau yang dibawahnya itu Bonggolnya satu gitu Pak Iya bonggol Ibaratnya bonggol Bonggolnya satu Tapi dia Bukan cabang sih Jadi double head ya teman-teman ya Jadi Satu cabang Tapi dia ada dua gitu Pak ya Iya Itu dia nempel teman-teman ya Nempel dia dibawahnya nempel Makanya juga enggak dipotong Karena kan Bahaya Kalau dipotong Memang enggak bisa dipisah ya Pak ya Nanti 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 Nunggu agak Pasti Dia menghasilkan anak Pasti keselip-selip itu Pasti bisa kalau dipisah nanti Jadi nunggu anak lah Kalau yang ini ya Pak ya Rimpangan itu Nah ini teman-teman Yang California ini Keistimewaannya Dia itu Satu rimpang Tapi double head ya Ada isi Dua tanemannya Nah kalau bicara Harga Pak Ini Ya karena emang Unik kan Ya malah lagi Jatuhnya Unik Ini saya minta Di harga Rp 2.500.000 Rp 2.500.000 Teman-teman ya Karena unik Karena unik ya Ada apa lagi Pak Udah habis yang Menurut saya Yang ada di saya itu Unik ya Kalau model kayak Asalam ya Biasa aja Palingan emang Dia mah induk Udah layaknya Layaknya induk Dalamnya udah induk Ini tinggi banget ya Pak ya Warnanya juga teman-teman Yang bikin dia indah itu Silver di tengahnya ini Pak tegas banget Warnanya ya Jadi intinya gini Teman-teman ya Barang yang di koleksi Di tempatnya Pak Herman itu Bukan karena dia yang Harganya mahal Tapi dia karena Punya keunikan Yang tidak dimiliki Oleh tanaman lain ya Walaupun sama-sama Dia Whitney Sama-sama dia Munsen mutasi Dia tuh punya Kelebihan tersendiri ya Teman-teman ya Lain lagi Dengan Jenis Tripas Contohnya dia yang udah Walaupun dia gak punya Keunikan Tapi dia udah punya Harga mahal Gitu kan Itu udah Udah beda lagi kan Nah step tanaman itu Kenapa sih dia punya Nilai Kayak harganya Kok mahal Gitu ya Pastikan ada sesuatu Yang Keindahan di tanaman itu Entah itu dari Pertumbuhannya Dia lambat ya Pak Dia mengeluarkan Corak emang yang bagus Gitu kan Motif yang bagus Warna yang bagus Gitu ya Asalam ini sih Gak ada istimewanya Yaudah Cuman ini mah Induk aja gitu Untuk istimewanya Kita masih belum dapet ya Pak Untuk asalam ya Untuk teman-teman Yang Mungkin lagi Mencari Tripas Ciata Atau Apalagi Daerahnya Yang masih deket Dengan daerah kita Di daerah Karawasi Tanggerang Yang mau datang Silahkan ke tempat kami Atau Kalau mau pengiriman Secara online Nanti kita Lampirkan Nomor WA-nya Di deskripsi ya Nah cukup sekian Video kita Kali ini Kurang lebihnya Kami mohon maaf Jika ada kata-kata Yang kurang berkenan Kami mohon maaf Dukung terus Channel kami Dengan cara Subscribe ya Kalau emang Nanti sampai Mencapai seribu Ya kita mau ngadain ya Kita mau ngadain yang namanya Yang giveaway Yang giveaway itu Kabar baik nih Teman-teman ya Tadi Pak Herman juga bilang Kalau emang subscriber kita Udah Menyentuh ke Seribu subscriber Pak Herman itu nanti Akan memberikan Giveaway itu Golden flame induk ya Pak ya Udah ada di rencana ya Tadinya rencananya Cuman kayaknya ini Kayaknya mau dinaikin lagi Jadi bukan Golden flame lagi Jadi ya harga Mau yang agak lebih Bagus lagi Apa itu Pak Putra Henrika Nanti dah Oh itu Maaf-maaf teman-teman ya Terima kasih teman-teman Yang sudah nonton videonya Cukup sekian video dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh